Intro Membuat sebuah garis itu bisa menggunakan tools yang ada disini Nah, cara menggunakannya itu ada 8 Jadi ini ada 8 garis yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah garis Nah, pastinya setiap tools-tools ini itu beda cara pakai dan kegunaannya Nah, untuk membuat sebuah karya faktor seperti ini Yang tersusun dari banyak garis Itu bisa menggunakan Kebanyakan cuma pakai 3 3 apa namanya 3 ini aja Yang pertama pen, bezir, kemudian 3 point curve ini yang kebanyakan orang pakai Karena memang lebih mudah untuk membuatnya Nah, kita akan jelaskan 3 ini Kemudian untuk yang lainnya juga seperti ini Freehand, 2 point line ini juga nanti kita jelaskan Oke, kita mulai dari freehand Oke, freehand ini yang pertama dia untuk membuat satu garis Pertama misalkan kita membuat sebuah garis apa di tulisan Kita memberikan garis seperti ini Sekali, tak, sudah Klik sekali Kemudian lepas Dia akan muncul garis Kemudian arahkan Klik sekali Kemudian lepas Nah, untuk membuat segitiga misalkan Tinggal disambung aja Cari titiknya Titik terakhir atau pertama Klik sekali untuk menyambung Lepas Kemudian arahkan Kemudian klik sekali Kemudian sambung lagi Kemudian klik di pojok Set ini sudah untuk segitiga Kemudian dikasih warna Bisa Kemudian freehand ini juga Bisa untuk menggambar sebuah objek Misalkan Buat sebuah lingkarin atau bentuk apapun Dengan klik tahan Kemudian arahkan Mostnya Terserah Terserah kita Mau diarahkan kemana Dia akan membentuk sebuah objek Seperti ini Kemudian kita kasih warna Bisa Nah, seperti itu ya Oke, lanjut 2 point line 2 point line ini Hampir sama dengan freehand Cuma dia sedikit berbedanya Itu disini Kalau tadi freehand Kita klik sekali Kemudian garisnya akan muncul Ini enggak Dia harus klik dan tahan lama Tahan Tahan Jangan dilepas Arahkan garisnya Ketika sudah Mau Garisnya sudah benar Lurus seperti ini Baru dilepas Dia akan Bentuk sebuah garis Kemudian Untuk menyambungnya Membuat segitiga Klik juga Jangan dilepas Tapi ditahan Kemudian Lepas disini Sambung lagi Kemudian arahkan ke pojok Lepas Bentuk segitiga Nah, jadi seperti itu ya Hampir samalah Kemudian kedua Bezier Bezier ini sering saya pakai juga Untuk membuat Karya vektor Seperti ini Nah Cara pakainya Kita lanjut ke Kita Kita Apa namanya Langsung praktik ke daun aja ya Untuk membuat vektor daun Seperti ini Atau istilahnya Tracing gitu ya Kita nge-trace Nah Caranya seperti ini Kita mulai Dari mana kita menggambar Cara Klik sekali disini Atau disini Klik sekali Terus kita Memulai Menggarisnya dari mana Nah, tapi kita Mulai dari sini aja Klik sekali Dia akan muncul Titik seperti ini Kemudian Arahkan ke sisi lainnya Pinggir ini Kemudian dia akan Muncul sebuah garis Seperti ini Nah, jangan dilepas Tahan lama Arahkan Arahkan Sesuaikan garisnya ini Lengkungannya sudah pas apa belum Kalau sudah pas Dilepas Tak Lepas Nah Kemudian arahkan lagi Ke sisi selanjutnya Sisi selanjutnya Tik Garis akan langsung nyambung Nah, kalau sudah langsung tersambung Dilepas aja Kemudian arahkan lagi Sek Atur Lengkungannya Jangan dilepas Tahan Kemudian lepas Atur lagi Atur lagi Jangan dilepas Tahan Baru lepas Kemudian arahkan ke pojok Arahkan ke pojok ini Lepaskan lengkungannya Lepaskan lengkungannya Kemudian lepas Arahkan ke sisi lainnya juga Sep Nah, ini kan kita butuh Sudut yang tajam Nah, untuk membuat sudut yang tajam Kalau ini kan Apa namanya Melengkung Nah, kita ctrl Z dulu Untuk kembali Ctrl Z Tep Kemudian Tekan ALT ALT-nya ditahan Kemudian tekan Di sini Di pojok ini Di titik ini Dua kali Tek-tek Nah, garis yang di sini Tadi akan hilang Kemudian kita Arahkan ke sisi lainnya Nah, ini sudah bisa Membentuk Sebuah sudut yang tajam Seperti biasa Dipaskan Ketika sudah pas Lepas Sisi selanjutnya juga Dipaskan Dipaskan Lepas Langsung ke Titik pertama tadi Kalau memang sudah bisa Lengkungannya sudah pas Kita lepas Nah, seperti itu ya Oke Hasil Bezer ini Kita simpan di sini Kita simpan di sini Kita lanjut ke Ini apa Ibaratnya pensil yang lain Set Tadi Bezer sekarang pen Nah Pen ini Juga hampir sama Cara kerjanya Dengan Bezer Cuma sedikit Berbedanya itu di sini Oke, kita mulai lagi Dari sini Klik sekali Tik Nah Pen ini Dia akan muncul Sebuah garis di sini Jadi pas banget Kalau kita mau Membuat sebuah Atau nge-trace Atau Membuat Vector Menggambar ulang Sebuah Objek yang Sukanya garisnya lurus-lurus Soalnya garisnya ini kan kelihatan Tapi yang bengkok juga bisa Bisa bagus juga Contohnya kita bikin yang daun ini yang sedikit melengkung-melengkung Nah, sama Klik Kemudian arahkan di sini selanjutnya Klik tahan Untuk membuat sebuah lengkungannya Paskan Paskan Tek Sudah pas Lepas Kemudian arahkan lagi Tek Lepas Kalau sudah pas Langsung lepas Arahkan di sini Arahkan Arahkan Paskan Jangan dilepas Kalau sudah pas Baru lepas Tess Arahkan lagi Sek Pas Kemudian Apa namanya Paskan di pojok Paskan lagi lengkungannya Paskan lengkungannya Ketika sudah pas Lepas Nah, ini kita butuh Sudut yang tajam Untuk sudut yang tajam Sama Tadi Klik ALT ALT Klik tahan ALT nya jangan dilepas Kemudian Klik di sini sekali saja Sekali saja ya Kalau bezir tadi dua kali Kalau Pen ini cukup sekali Dan kemudian ketika sudah di klik Baru ALT dilepas Sah Kemudian kita arahkan lagi Ke sisi lainnya Lengkungannya dipaskan Baru lepas Lepaskan di sini lagi Klik tangan lama Lengkungannya sudah pas Baru lepas Tess Kemudian langsung ke titik awan Jangan dilepas Lepaskan lengkungannya Ketika sudah lepas Baru lepas Tess Oke Sekarang lanjut Ini hasil Pen tool Sekarang lanjut Menggunakan Base plan Base plan ini Jarang yang dipakai Tapi Ini saya jelaskan Cara pakainya Misalkan saya membuat Garis Tengah lingkaran ini Di dalam kotak ini Tinggal klik aja Pojok Klik di pojok-pojoknya Kotak ini Klik di pojok-pojoknya Klik di pojok-pojoknya Klik sekali Klik Di sini Nah bedanya Dia kalau mau melepas Apa namanya Melepas garis ini Biar hilang Dia harus di klik dua kali Nah Gitu ya Kalau efrihan tadi Cukup sekali Two Two point line juga sekali Oke lanjut Gitu ya Mudah banget kan Kemudian Three point curve Nah Three point curve ini Juga sering dipakai Untuk membuat Sebagai efektor Silhouette Karikator Dan lain sebagainya Kita langsung Praktik di down ini Kita mulai titiknya Dari sini Nah perbedaannya Itu disini Setelah kita klik Set sekali Dia tidak muncul titik Beda dengan pen Sama bezir tadi Dia bezir dan pen ini Muncul titik Tapi Kalau Three point curve ini Tidak muncul Nah caranya gimana Klik Jangan sekali Tapi klik Dan ditahan Nah ini akan muncul Garis ini Masih ditahan Tidak dilepas Kliknya Kemudian Arahkan di sisi lainnya Kemudian lepas Kalau sudah pas Di sisinya Lepas Nah ketika sudah dilepas Kita harus Mengarahkan Lengkungannya Ketika sudah dilepas Di mouse ini Nah ketika sudah pas Kita klik sekali Klik Nah ini sudah Membentuk Nah untuk Melanjutkan ke sini Kita tidak bisa Langsung klik disini Kalau kita langsung Klik disini Tidak bisa Tidak bisa Malah kita akan Membentuk garis lain Dan ini tidak Nyambung ke sini Caranya seperti apa Kalau sudah tidak Muncul titik disini Kalau tidak muncul Munculkan dulu Dengan mengklik Garisnya sekali Nah ini akan muncul Sebuah titik Nah setelah muncul Sebuah titik Kita harus Menyambungnya kembali Klik di titik ini Klik tahan lama Tahan lama Lepaskan disisinya Kemudian lepas Kita dilepas Lepaskan lengkungannya Kemudian klik sekali Tik Nah Sama lanjut lagi Untuk melanjutkan garisnya Klik tahan lama Lepaskan disini Kemudian Dilepas Kliknya Set Kemudian lepaskan lengkungannya Se Kemudian Lanjut lagi Arah langsung arahkan ke pojok Lepaskan lengkungannya Nah Sudah pas ya Nah untuk di pojok ini Dia langsung ya Tidak perlu klik ALT lagi Dia sudah langsung bisa membuat sebuah Sudut Yang tajam Klik Tahan lama Lepaskan disini Kemudian lepas Kemudian paskan lengkungannya Pas Klik Tahan lama Lepaskan Sambungkan ke titik awal Kemudian Lepas Kemudian paskan lengkungannya Set Nah Seperti itu ya Oke Sekarang Lepaskan disini Nah Seperti itu Cara Membuatnya Oh masih sisa Ada satu lagi Smart drawing Nah Smart drawing ini Hampir sama dengan Freehand Samanya dimana Klik Klik Tahan lama Bikinlah terserah Mau bikin apa Muter-muter Sagar P DW Kemudian lepas Oke Dia akan membentuk garis Nah Membentuk sebuah objek Seperti itu ya Ini sama Ini Sama dengan Freehand tadi Saran saya yang terpenting adalah Sering-sering Melatih Bezier Pen Ataupun Three-point curve Tiga-tiganya bermanfaat Tiga-tiganya sangat sering dipakai Tiga-tiganya ini Cocok Untuk membuat Karya vektor Silhouette dan lain Dan sebagainya Atau karikatur Nah Enaknya pakai mana nih bang Enaknya itu pakai Tools yang sering Kalian ulang-ulang Kalau sering pakai Three-point curve Udah itu aja Karena sama aja sebenarnya ya Tinggal kita enaknya dimana Dan sering pakainya dimana Oke Sekarang Saya tambahkan Sedikit materinya Jadi gini Misalkan teman-teman sudah membuat garis Tapi garisnya kok kayak Kurang Kurang halus ya Ini kayak kurang halus Kurang halus lah pokoknya gitu Nah Kita bisa pakai Shape tool Caranya seperti apa Objeknya di klik sekali Kemudian Klik Shape toolnya Nah ini nih Mau dihaluskan Klik sekali Nah ini ada Cengka-cengkoknya Dipaskan aja Set Atau mau dihilangkan sekarang bang Klik dua kali Nah sudah halus kan Ini bang kurang halus bang No Sudah bengkok lagi Nah terserah Mau kembali Ctrl Z Gitu ya Oke Untuk seperti ini Kita lanjutkan Di materi selanjutnya Materi selanjutnya Karena disini ada banyak Tools Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Ini gimana sih Kalau di garis Oke Kita lanjutkan di Materi selanjutnya Atau klik Link yang ada di atas Kalau memang sudah saya bikin Itu akan muncul linknya Pojok kanan atas Oke Kemudian Kita kasih warna ya Kasih warna Kasih warna Kasih warna Nah ini kita kasih warna hijau Oke Saya mau Membuat gambar Seperti yang di kanan ini Mudah liatin aja Liatin aja Liatin 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 Biar lebih bagus daunnya Set Set Nah Mudah liatin Ini Saya menggunakan Trim Untuk memotong Set Kodan outline Yang dilengkar Mayan Sedikit Terlihat Begitulah Bagus lah Nah Bang gimana caranya Memotong ini Terus menggambungkan objek ini Kemudian Menghilangkan Outline nya Seperti apa caranya Kita lanjutkan Di video selanjutnya Biar videonya Tidak terlalu panjang Nanti bosen Nontonnya Kalau terlalu panjang Oke Kita lanjutkan Di video selanjutnya Atau klik link Yang ada di pojok kanan atas Kalau sudah saya bikin videonya Link itu akan muncul Oke Seperti apa sih Maksudnya Nih Kalau ada dua objek Yang digabungkan Kalau ada dua objek Yang digabungkan Gini Klik sekali Kemudian shift Klik lagi Ini ada dua objek Yang saya klik bersamaan Dia akan muncul Tanda-tanda seperti ini Ini sangat berguna Sekali Dan sangat sering Dipakai Untuk mendesain Kita harus tahu caranya Kita harus tahu caranya ini Kita harus tahu caranya ini Ini juga bagaimana caranya Oke Klik link di atas ya Atau setelah ini Akan muncul Apa namanya Link untuk menonton video itu Oke Teman-teman Terima kasih Dan semoga bermanfaat Kalau ada pertanyaan Silahkan tanyakan Di komentar Kalau teman-teman suka Di like Jangan pelit-pelit Jempolnya itu Jangan pelit-pelit Acukan jempol gitu Dan Jangan lupa subscribe Karena Materi ini Sangat bermanfaat Dan kita akan update terus Materi pembelajarannya Biar teman-teman cepat Bisa mendesain Kalau tidak subscribe Nanti Ketinggalan materinya Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih